Jodoh Raja Wali, Jilid 14. Gin Xiao Lo Jin maklum bahwa dia menghadapi lawan yang amat liai, maka dia cepat mainkan hang ing bun hoat dengan suling peratnya. Ilmu ini memang mukjijat, karena dahulu pendekar suling emas menerima ilmu ini langsung dari manusia Dewa Bukek Siansu, dan biarpun ilmu ini dimainkan dengan menuliskan huruf-huruf di udara, namun setiap gerakan mengandung daya serang yang amat mukjijat, di samping juga dapat menjadi daya tahan yang rapat seperti tembok yang kokoh kuat sehingga kini, gulungan sinar perak itu dapat membendung semua serangan poan koan pik yang luar. Biasa itu. Pertandingan itu amat cepat dan seru, membuat kedua matu cuilan menjadi kabur dan kepalanya pening sehingga dia mengalihkan pandang matanya ke arah siluman kecil yang berdiri dengan tegak, tenang dan penuh perhatian. Sebaliknya, Wali menonton dengan wajah berseri-seri. Girang sekali hati gadis ini dapat melihat pertandingan yang demikian hebatnya. Ah Gin Xiao Lo Jin berseru dan terhuyung-huyung sampai lima langkah ke belakang. Meski ilmu Hongin Bun Hoat yang dimainkannya bisa membendung serangan lawan, namun karena memang kalah kuat dalam tenaga sin kang, dia seringkali tergetar dan terhuyung. Gin Xiao, mundurlah karena engka sudah kalah, tiba-tiba terdengar suara halus. Gin Xiao Lo Jin cepat meloncat mundur, menyimpan suling peraknya dan menjurak ke arah Liang Sim Tosu. Saya mengaku kalah. Liang Sim Tosu tersenyum lebar. Bukan main, terus terang saja Pin Tosu hanya menang dalam hal tenaga, akan tetapi tentang ilmu silat, wah, Pin Tosu masih bingung menghadapi ilmu tadi. Kini Xin Xiao Senjin melangkah maju. Ketua dari Kun Lun Pai terlalu merendah. Ilmu indi yang poan koan pit yang toti yang mainkan tadi memang hebat sekali, akan tetapi betapapun hebatnya, masih belum dapat menandingi Hongin Bun Hoat yang sudah dilatih dengan sempurna. Untuk membuktikan ini, harap toti yang maju dan mencoba suling kami. Tampak sinar emas menyilaukan matu dan ternyata tangan kakek tua renta ini telah memegang sebatang suling yang terbuat daripada emas. Semua matu memandang dan jantung mereka berdebar. Itulah suling emas yang terkenal sekali dalam dongeng dunia persilatan, senjata dari pendekar suling emas yang terkenal itu. Wah, 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 kalau aku bisa mendapatkan suling itu, terdengar W.E. Lee berbisik. Hem, kau begitu murka menginginkan emas suilan mencela. Ayuh, kau mana tahu. Mereka menghentikan bisik-bisik itu ketika sekarang ketua Kun Lun Pai itu telah mulai menyerang dengan poan koan pik di tangannya. Namun kakek tua renta itu kelihatan tidak mengubah kedudukan kakinya, hanya tampak sinar emas berkelebat dan setiap kali sepasang poan koan pik itu kena ditangkisnya, kemanapun sepasang sinar hitam putih itu menyambar. Sekarang jagalah, toti yang kakek tua renta itu berseru. Kini nampak sinar emas yang panjang dan luas sekali seperti seekor naga melayang ke atas, kemudian menyambar turun dengan gerakan coret-coret seperti membentuk huruf. Terdengar suara terang-tering-terang-tering dan nampak bunga api berhamburan. Namun belum sampai 20 jurus, terdengar ketua Kun Lun Pai mengeluh dan sepasang poan koan pik telah terpukul lepas dari kedua tangannya. Seorang murid Kun Lun Pai cepat-cepat mengambilkan senjata gurunya itu dan ketua Kun Lun Pai segera menjurak penuh hormat. Itukah Hang Nen Bun Hoat yang terkenal dalam dungeng? Hebat bukan Nen dan Pinto mengaku kalah. Kakek itu tersenyum. Pukulan tangan kosong yang dimainkan oleh murid kami tadi adalah Loh Aikun Hoat, ilmu silat mengacau lautan, yang diambil dari ilmu aslinya, yaitu Loh Aisan Hoat, ilmu kipas pengacau lautan. Dan yang barusan dimainkan oleh suling kami adalah sebagian dari Hang Nen Bun Hoat, ilmu sastra angin dan hujan. Semua orang memandang kagum sekali. Kakek itu menjurak keempat penjuru dan berkata, Biarpun kami mengakui bahwa ilmu-ilmu ini adalah warisan yang kami dapat dari mendiam pendekar sakti suling emas, akan tetapi jangan cuy mengira bahwa kami telah menguasai seluruhnya. Hem, kami selamanya menyembunyikan diri karena merasa bahwa kami belum dapat menguasai setengahnya saja dari ilmu-ilmu itu, semua orang makin kagum mendengar ini. Loh Cian Pua, saya sudah menunggu tiba-tiba terdengar suara bening yang melengking nyaring dan ternyata suara ini adalah suara siluman kecil yang telah berdiri di tengah halaman itu dengan tegak, sepasang matanya memandang dengan sinar tajam. Kakek tua renta itu menghela nafas panjang, lalu menghampiri pemuda itu. Sejenak mereka saling pandang dan kakek itu berkata, Ah ah, sudah setua ini baru sekarang kami bertemu dengan seorang pemuda yang benar-benar amat hebat kepandainya. Si cu, sekarang kami melihat bahwa engkau benar-benar tidak membawa teman dan ternyata engkau seorang yang memenuhi janji. Lima tahun yang lalu engkau mengaku kalah dan dapat sembuh kembali untuk memenuhi janji malam ini. Nah, kami telah siap, majulah. Pemuda berambut putih itu memungut sebatang ranting di atas tanah, kemudian dia menggerakkan ranting itu di depan dadanya. Terdengar suara mencicip nyaring, lalu dia menghentikan gerakannya dan berkata, Lociampua, saya hanya menuntut yang benar. Kalau Lociampua suka mengakui kesalahan dan mengembalikan pusaka kepada yang berhak, saya pun tidak akan mendesak. Hem, orang muda. Puluhan tahun kami memilikinya, mana mungkin mudah saja melepaskannya. Kami sudah siap, majulah. Kebetulan sekali banyak tokoh kengau yang menjadi saksi pertandingan antara Sin Siau Senjin dan Siluman Kecil. Lociampua mengerti bahwa saya hanya mempertahankan kebenaran kata Siluman Kecil sambil menggerakkan rantingnya dan memandang suling emas di tangan kakek itu. Nah, maafkan aku. Tiba-tiba saja bagi matuk kebanyakan orang yang hadir, tubuh Siluman Kecil itu berubah menjadi bayangan berkelebat dan lenyap. Sukar sekali mengikuti gerakannya dengan pandang mata, hanya tahu-tahu saja kakek itu sudah menggerakkan suling emasnya menanggap kis. Tering, kini semua orang melihat betapa siluman kecil telah berubah menjadi bayangan putih yang berkelebatan, mencelat ke sana-sini dengan kecepatan yang memusingkan kepala mereka yang memandangnya, dan kakek itu pun sudah memutar sulingnya sehingga suling itu lenyap berubah menjadi gulungan sinar emas. Memang hebat sekali kakek rentah itu. Gulungan sinar kuning emas itu melingkar-lingkar seperti seekor naga emas beterbangan di angkasa dan bermain-main di angkasa yang gelap, kadang-kadang mengeluarkan sinar kilat menyambar-nyambar dan terdengar suara suling itu mengeluarkan suara seperti ditiut oleh seorang anak kecil yang sedang belajar main suling. Sumbang dan tidak teratur. Padahal, menurut Dongeng tentang pendekar suling emas, kalau pendekar itu mainkan suling emas sebagai senjata, maka akan terdengar suling itu seperti ditiup dengan lagu yang merdu. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa memang Sin Siaw Senjin belum menguasai ilmu itu secara sempurna seperti yang telah diakuinya tadi. Pertandingan itu semakin lama semakin hebat. Terlalu cepat gerakan mereka, apalagi gerakan siluman kecil yang luar biasa sekali, seolah-olah dia berterbangan ke sana sini sehingga kakek itu harus berputaran pula untuk menghadapinya karena musuhnya yang serba putih itu seolah-olah telah berubah menjadi enam orang yang menyerangnya dari empat penjuru. Sudah hampir 200 jurus berlangsung, namun belum juga ada yang roboh. Semua orang yang menonton pertandingan itu sudah banyak yang tidak kuat, lalu terpaksa memejamkan mata. Hanya orang-orang liai seperti ketua Butong Pai dan Kunlun Pai itu saja, termasuk Hwe Eli, yang masih mampu mengikuti terus dengan mata tanpa berkedip saking tertariknya. Cuilan sudah sejak tadi menunduk dan bibirnya berkemak kemi karena gadis ini telah berdoa untuk kemenangan siluman kecil. Tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring dan suara ini membuat beberapa orang pemburu jatuh terjungkal dan pingsan. Untunglah Hwe Eli sudah menempelkan telapak tangannya di tengkuk cuilan sehingga pada saat suara itu membuat kepala cuilan pening, rasa hangat yang menjalar keluar dari telapak tangan Hwe Eli mencegah gadis itu roboh pingsan pula. Dan terjadi perubahan pada pertandingan yang sukar diikuti oleh pandangan Matthew itu. Beberapa kali terdengar kakek Xin Xiao Senjin berseru kaget dan akhirnya gerakan mereka terhenti, kakek itu melompat jauh ke belakang, mukanya pucat, serta dahinya berkeringat dan napasnya agak terengah ketika dia memandang kepada siluman kecil yang berdiri tegak dan keadaannya masih biasa saja. Aku mengaku kalah, sekali, ini. Kalau begitu lociampu harus mengembalikan. Tidak. Menurut perjanjian, kalau kami kalah, kami semurid kami harus meninggalkan tempat ini. Akan tetapi, kau pernah kalah sekali, dan kami kalah sekali, berarti masih sama. Tunggu setahun lagi, kalau dalam pertandingan penentuan itu kami kalah, kami akan mengembalikan semua dan menyerahkan nyawa kami. Dan karena kami yang kalah sekali ini, kelak setahun lagi kami yang akan mencarimu, siluman kecil. Nah, selamat tinggal. Kakek tua rentak itu lalu melangkah pergi perlahan-lahan dengan mukalesu, diiringkan oleh para muridnya yang dipimpin oleh Gin Xiao Lojin yang membawa tongkatnya dan membawa bungkusan besar. Tidak ada orang yang berani menahan mereka, juga siluman kecil diam saja hanya mengikuti mereka dengan pandang matanya. Dia maklum bahwa kalau dia mengambil kekerasaan, dan dikeroyok oleh mereka, sukar baginya untuk mencapai kemenangan. Lagi pula, kakek itu memang benar. Dia belum dapat dikatakan menang karena pernah kalah sekali dan menang sekali. Penentuannya adalah pada pertandingan ketiga dan yang terakhir, pertandingan sampai mati. Ingkong, suon penolong tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dan seorang gadis cantik berlari-lari menghampiri siluman kecil. Gadis itu adalah suilan yang saking girangnya melihat orang yang dipujanya itu keluar sebagai pemenang dan selamat, telah lupakan keadaan, meninggalkan Hwee Eli dan lari menghampiri dengan kedua lengan dibentangkan seperti orang hendak memeluk. Seorang gadis lain berpakaian serbah hitam menyusul di belakangnya. Siluman kecil menoleh dan ketika dia melihat suilan, dia mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara mengandung teguran, Ah, kau juga di sini, nona? Melihat sikap siluman kecil itu seperti marah dan menegurnya, sungguh jauh bedanya dengan sikapnya sendiri yang penuh kegembiraan dan kerinduan, cuilan tertegun dan merasa seolah-olah pipinya ditampar sehingga dia sadar akan keadaan dirinya, sadar betapa dia telah memperlihatkan perasaan hatinya di depan siluman kecil dan banyak orang. Seketika mukanya menjadi merah sekali, kemudian berubah pucat. Dengan gagap dia berbisik, Ingkong, saya. Akan tetapi, dengan dahi berkerut siluman kecil seolah-olah tidak mendengarnya dan tidak mempedulikannya, malah pendekar itu menoleh ke arah gedung yang baru saja ditinggalkan penghuninya dengan penuh perhatian. Tiba-tiba dia meloncat ke arah pintu gedung itu, akan tetapi pada saat itu sehelai benda hitam panjang seperti tali meluncur ke arah kakinya. Hemm siluman kecil mendengus marah, kakinya bergerak menendang ke arah benda hitam itu. Akan tetapi benda itu dapat mengelak dan menyambar ke atas, ujungnya mematuk ke arah pinggang pendekar itu. Siluman kecil mengelak, menahan loncatannya tidak jadi memasuki pintu dan ketika tubuhnya turun, tanpa disangkanya ujung benda yang lain menyambutnya dengan patukan yang amat cepat. Ah siluman kecil menangkis akan tetapi kembali benda panjang itu meliup dan ketika lengannya lewat, ujung benda itu mematuk kembali. Beret. Siluman kecil melangkah ke belakang dan memandang dengan muka memperlihatkan kekagetan karena ujung lengan bajunya telah berlubang. Kagetlah dia karena tidak disangkanya bahwa benda panjang yang dia tahu adalah seekor ular hitam panjang itu demikian gesit dan lihainya. Dia lalu mengangkat muka memandang gadis berpakaian hitam yang memegangi ujung atau ekor ular hitam panjang itu yang kini telah melingkar kembali ke lengannya. Laki-laki tak berperasaan weheli memaki marah sambil memandang pada siluman kecil dengan sepasang metel berkilat. Siluman kecil menjadi bimbang. Tadi ada sesuatu yang menarik perhatiannya dan dia menoleh lagi ke arah pintu gedung, akan tetapi gadis pembawa ular itu pun menarik perhatiannya pula, maka berkatalah dia kepada nikau tua yang sejak tadi hanya menonton saja dengan sikap tenang, Ibu, tolong ibu lihat apa yang berada di dalam rumah itu, aku melihat ada orang di dalamnya. Nikau tua itu mengangguk, lalu melangkah memasuki pintu gedung yang dapat didorongnya terbuka dengan mudah. Sementara itu, siluman kecil kini menghadapi weheli, memandang dengan penuh perhatian akan tetapi karena ada awan tipis menutupi bulan dan lampu penerangan di situ pun tidak berapa terang, maka wajah weheli tidak begitu tampak jelas. Nona, aku seperti pernah melihatmu, akan tetapi entah di mana, siapakah kau? Weheli mencibirkan bibirnya. Laki-laki kejam. Sudah jelas bahwa yang kau kenal baik adalah cuilan, akan tetapi kenapa matamu memandang orang lain? Eh, bocah sombong. Engka sungguh kurang ajar sekali teriak Simkun, orang termuda dari tiga orang pemburu keluarga Sim itu. Melihat pendekar pujaannya dimaki dan dimarahi oleh gadis ini, tentu saja hatinya menjadi panas, apalagi ketika nama cuilan dibawa-bawa. Setelah membentak, Simkun lalu menyerangnya dengan golok yang telah dicabutnya. Huh, orang kasar weheli mendengu sambil mengelak, akan tetapi kini Simhoat dan Simpek juga sudah turun tangan menyerang sehingga weheli dikeroyok tiga orang saudara Sim itu. Selagi siluman kecil hendak melerai karena dia melihat kelihayan gadis pakaian hitam itu, terdengar suara teriakan dari dalam gedung. Siluman kecil mengenal suara nikau tua, maka tanpa mempedulikan lagi gadis berpakaian hitam yang sedang bertempur melawan tiga orang saudara Sim, dia bergegas masuk, segera diikuti pula oleh ketua Kunlun Pai dan Butong Pai yang ingin melihat apa yang terjadi di dalam gedung itu. Ternyata kamar belakang gedung itu telah porak-poranda, meja kursi berserakan dan semua isi lemari awut-awutan. Nikau tua itu telah tertawan oleh seorang gadis cantik berpakaian merah muda. Tangan kiri gadis itu mencengkeram punggung baju nenek itu sedangkan tangan kanan memegang pedang yang ditempelkan di leharnya. Berhenti semua! Jangan mendekat atau, Ku bunuh nenek ini! Rumah ini sudah ku kuras habis, Hai hai, kau datang terlambat, siluman kecil gadis cantik itu memandang kepada siluman kecil dan dua orang kakek ketua dengan macu bersinar-sinar, sikapnya penuh keberanian dan pedang berkilauan yang berada di tangan kanannya tidak tergetar sedikit pun juga. Gadis ini bukan lain adalah Ang Siocia yang pernah turut menghadiri undangan kuili lompang mewakili gurunya, yaitu Heksin Tawong Si Raja Maling dari Perbatasan. Sian Chai, Di tempat begini ada Maling Ketua Butong Pai menggerakkan tangannya hendak menerjang, tetapi lengannya cepat dipegang oleh siluman kecil yang khawatir akan keselamatan Niko tua itu. Kau lepaskan dia siluman kecil berkata halus kepada Ang Siocia. Ang Siocia tersenyum, nampak deretan giginya yang putih dan ujung lidahnya yang runcing merah menyapu bibirnya dengan cepat. Berjanjilah dulu, siluman kecil, bahwa jika aku melepaskan nenek ini, kalian semua tidak akan menyerangku dan membiarkan aku pergi membawa kitab-kitab ini. Dia menuding ke arah bungkusan kain kuning yang agaknya berisi kitab-kitab dan diletakkannya di depan kakinya. Maling Hina yang curang Ketua Butong Pai membentak marah. Kalau tidak dicegah oleh siluman kecil, tentu dia sudah menerjang gadis itu. Totiang adalah Ketua Butong Pai, mengapa tidak bisa bersikap tenang seperti seorang pendeta yang memiliki kedudukan tinggi nona berpakaian serba merah itu mengejek. Siluman kecil, bagaimana? Baiklah, kau boleh pergi membawa barang-barang yang kau curi itu. Akan tetapi aku pasti akan mencarimu ucapannya terdengar halus, akan tetapi mengandung ancaman yang menyeramkan. Hei hei, tentu saja. Dan agar kau tidak bingung-bingung mencari, aku akan menantimu di ujung pantai Pohai, di teluk sebelah utara. Nah, selamat tinggal. Gadis cantik berpakaian merah lalu melepaskan nikau tua, menyambar bungkusan dengan tangan kiri, dan dengan tangan kanan masih membawa pedang dia kemudian meloncat keluar melalui jendela kamar belakang itu, lalu lenyap ke dalam kegelapan malam. Aku akan segera kesana. Siluman kecil berseru, tangannya bergerak ke arah jendela dan nampak benda kecil menyambar keluar jendela. Ih terdengar gadis itu menjerit di luar jendela, lalu terdengar suaranya agak gemetar karena benda itu hanyalah sebuah kancing baju putih yang tahu-tahu telah menyusup ke dalam rambut kepalanya. Kalau saja sasarannya diubah sedikit saja tentu dia sudah menggelep tak tanpa nyawa. Siluman kecil, aku dan suhu menantimu di sana. Keadaan lalu sunyi kembali dan siluman kecil menggandeng tangan nikau tua keluar dari dalam gedung itu. Di luar masih terjadi pertempuran, akan tetapi sambil tertawa-tawa W.E.L.I. mempermainkan tiga orang lawannya, meleksuti muka dan tubuh mereka dengan ekor dua ularnya sehingga mereka babak belur, dan terdengar cuilan berseru, jangan bunuh orang, jangan lukai orang. Melihat ini, siluman kecil melompat ke depan. Cepat bukan main gerakannya itu dan nampak bayangannya yang putih itu berkelebat. Ayah W.E.L.I. menahan jerutannya ketika melihat siluman kecil menerjangnya dengan kecepatan yang amat hebat. Tiap orang sisim itu segera mengudurkan diri melihat siluman kecil kini sudah menghadapi gadis berpakaian hitam yang amat hebat itu. Dan sekarang semua orang menyaksikan pertandingan yang amat aneh dan juga indah dipandang. Gadis itu ternyata juga sudah menggunakan ginkang yang luar biasa cepatnya untuk mengimbangi kecepatan siluman kecil dan tubuh mereka lenyap berubah menjadi bayangan hitam dan putih yang saling serang dan saling terjang, kadang-kadang sukar dibedakan lagi karena dua bayangan itu seperti telah menjadi satu. Tiba-tiba terdengar W.E.L.I. menjerit dan nampak bayangan hitam melesat dan lenyap di telan kegelapan malam. Siluman kecil berdiri termangu, memandang ke arah lenyapnya bayangan hitam tadi. Kemudian dia sadar bahwa banyak orang memandangnya. Dia membalikan tubuh dan tanpa disengaja tepat sekali dia bertebu pandang dengan cuilan. Sejenak dua sinar mati itu saling pandang, melekat dan akhirnya siluman kecil menundukkan mukanya, jantung berdebar dan merasa tidak enak. Dia lalu berkata kepada Niko tua yang berdiri di situ, Ibu, aku harus pergi mengejar maling tadi. Aku pergi begitu dia berkata pergi, tubuhnya berkelebat dan nampak bayangan putih meluncur cepat ke depan dan lenyap dari situ. Semua orang tertegun dan tanpa banyak cakap mereka pun bubar dan meninggalkan tempat yang baru saja terjadi hal-hal yang sangat menegangkan hati mereka itu. Peristiwa itu tidak akan dapat mereka lupakan sebagai pengalaman yang menegangkan dan akan menjadi buah bibir di dunia Kang Ong sampai bertahun-tahun lamanya. Begitu melihat siluman kecil pergi tanpa pamit kepadanya, tanpa sepatah pun kata kepadanya, bahkan seperti tidak mempedulikannya sama sekali, cuilan menunduk, air matanya meleleh tanpa dapat ditahannya pula. Kini jelaslah baginya bahwa pendekar yang dipuja-pujanya itu, dicintanya, sama sekali tidak memperhatikan dia. Barulah dia sadar bahwa sesungguhnya tidak mungkin dia mengharapkan yang bukan-bukan. Siluman kecil adalah seorang pendekar besar yang dipuja oleh banyak orang, apalagi setelah dapat memenangkan kakek tadi, sampai-sampai ketua partai-partai besar pun menghormatinya. Sedangkan dia, dia hanya seorang gadis dusun, seorang bekas pelayan. Seperti kilat memasuki benaknya bahwa dia adalah putri angkat seorang gubernur, akan tetapi ingatan ini cepat diusirnya karena dia pun telah bersalah kepada ayah angkatnya itu, telah pergi tanpa perkenan. Ayah bundanya sudah tiada, tidak ada sanak keluarga, orang satu-satunya yang dia pandang dan harapkan, malah kiranya sama sekali tidak mempedulikannya, apalagi mencintanya. Air matanya makin ras mengucur sampai dia tidak tahu bahwa tampat itu telah sunyi, semua orang telah pergi kecuali dia sendiri dan Miko tua tadi, ibu dari siluman kecil yang sejak tadi memandangnya dengan sinar mata penuh rasa ibadah dan terharu. Nenek ini saking terharunya mengusap dua butir air matu yang menghias bulu matanya. Dia tahu benar apa yang terjadi di dalam hati gadis cantik ini. Jelas bahwa darah ini jatuh cinta kepada siluman kecil, akan tetapi anaknya itu agaknya tidak membalas cintanya. Dia lalu menghampiri cuwilan. Dipegangnya lengan gadis itu. Cuwilan menoleh dan barulah dia merasa terkejut bahwa di situ telah sunyi, dan bahwa nenek yang tadi disebut ibu oleh siluman kecil itu memegang lengannya. Anak yang baik, marilah engkau ikut bersamaku. Mungkin ada kecocokan antara kita karena kulihat bahwa pengalamanmu agaknya sama dengan peristiwa yang menimpa diriku di waktu aku muda dahulu. Mari kutunjukkan jalan Tuhan kepadamu. Ucapan ini seperti membuka bendungan di hati cuwilan sehingga tangisnya makin mengguguk ketika dia membiarkan dirinya digandeng dan dibawa pergi perlahan-lahan meninggalkan puncak itu. Para pembaca yang pernah mengikuti cerita-cerita terdahulu seperti cerita suling emas, pendekar super sakti, sepasang pedang iblis dan lain-lain tentu telah mengenal siapa adanya pendekar sakti suling emas dan apa yang terjadi dengan pusaka-pusaka peninggalannya. Di dalam cerita pendekar super sakti telah diceritakan bahwa senjata pusaka suling emas peninggalan pendekar sakti suling emas itu yang terakhir berada di tangan putri Nirahai, dipergunakan oleh putri Nirahai untuk bertanding melawan sumahon atau pendekar super sakti yang akhirnya menjadi suaminya. Ada pun mengenai kitab-kitab peninggalan pendekar suling emas yang berisikan pelajaran ilmu-ilmu silat tingkat tinggi dan mukjijat seperti Kim Kong Sin Hoat, Pat Sian Kiam Hoat, Loh Aesan Hoat, dan Hang In Bun Hoat dan kipas pada saat terakhir telah terjatuh ke tangan lulu dan dibawanya ke pulau neraka di mana dia akhirnya menjadi ketua pulau neraka sebelum dia juga menjadi istri sumahon si pendekar super sakti. Jadi, baik suling emas yang terjatuh ke tangan putri Nirahai maupun kipas dan kitab-kitab yang terjatuh ke tangan lulu, semua telah menjadi milik keluarga pulau es, yaitu sumahon si pendekar super sakti dan dua orang istrinya. Akan tetapi mengapa kini tiba-tiba berada di tangan kakek yang mengaku bernama Sin Siao Seng Jin itu? Hal ini akan diceritakan kelakalau sudah tiba waktunya untuk memperlancar jalannya cerita karena di dalamnya terdapat rahasia-rahasia yang sementara ini belum dapat dibuka atau diceritakan. Sabar ya! Bayangan putih yang seperti terbang melayang dengan kecepatan luar biasa berlari dengan ilmu Zhou Seng Hui Teng, ilmu terbang di atas rumput, itu akhirnya berhenti di suatu lapangan terbuka yang penuh rumput hijau di bawah sebuah bukit. Bulan masih bersinar terang setelah awan-awan yang menutupnya tadi lewat. Lapangan rumput itu seperti laut kehijauan, indah bukan main. Siluman kecil berdiri di tepi lapangan rumput, menunduk dan melamun. Pikirannya agak kacau oleh karena pertemuannya dengan cuilan tadi. Dia tadi sengaja tidak mau memperhatikan dan bersikap acuh-ta'acuh terhadap darah itu, disengajanya agar darah itu dapat terbuka matanya bahwa dia tidak mungkin dapat membalas cinta kasih darah itu. Tentu saja dia tahu bahwa sejak dahulu ketika dia menolong darah itu, cuilan telah jatuh cinta kepadanya dan selalu memujanya dan merindukannya. Dia merasa suka dan kasihan sekali kepada cuilan, akan tetapi bagaimanapun juga, dia tidak dapat mencinta darah itu. Dia tidak dapat mencinta siapa-siapa lagi di dunia ini. Dia mengerti betapa duka dan merananya orang yang tidak dibalas cintanya, dia terlalu mengerti akan kedukaan ini karena dia sendiri telah mengalaminya. Dia pun pernah mengalami seperti cuilan, mencinta seseorang secara mati-matian, penuh harapan dan bayangan yang muluk-muluk dan mesra-mesra, akan tetapi kenyataan amat pahit menghantam hatinya, bahwa orang yang dicintanya itu tak membalas perasaan hatinya. Beberapa tahun yang lalu dia hidup merana, bahkan bosan hidup, tidak ingin hidup lagi sampai dia tiba di pucat bukit itu, bertanding melawan Sin Xiao Seng Jin, dan terluka hampir mati. Akan tetapi dia tidak mati, agaknya dia masih diharuskan hidup lebih lama untuk memperpanjang hukumannya, yaitu penderitaan batin karena dia tidak dapat melupakan kedukaan hatinya. Ih, kau lagi tanda seru. Bentakan marah ini mengejutkan dan membuyarkan semua lamunannya. Di depannya telah berdiri gadis berpakaian serbah hitam tadi, gadis yang membawa ular yang tadinya menyerangnya. Hem, dia hanya menggumam. Hem apa? Kau adalah laki-laki tidak berperasaan, kau laki-laki kejam yang suka menghancurkan hati wanita. Kau tidak mempedulikan orang yang mencintamu malah mengejar wanita lain. Darah itu telah mencak-mencak marah dan menudingkan telunjuk yang berkukuruncing terpelihara ke arah hidung siluman kecil. Siluman kecil mengerutkan dahinya dan memandang tajam. Bocah lancang mulut, apa yang kau maksudkan itu? Huh, mentang-mentang rambutmu sudah putih semua kau lantas boleh menyebut aku bocah, ya? Kau kira aku tidak tahu bahwa sebetulnya kau masih muda, tidak berbeda banyak dengan aku? Siluman kecil merasa kewalahan juga menghadapi darah yang begini galak. Dia menarik napas panjang. Ya ah ah, terserah. Sekarang cepat kau katakan, apa maksudmu dengan kata-katamu itu tadi? Maksudnya? Maksudnya sudah jelas masih pakai tanya-tanya segala. Engkau kejam terhadap cuilan. Kau tinggalkan gadis itu begitu saja, tidak tahu bahwa hatinya seperti disayat-sayat rasanya. Engkau, setelah kau jatuhkan hatinya dengan pertolonganmu, dengan kegagahanmu, dengan ketampananmu, lalu kasihasiakan begitu saja. Lebih celaka lagi, kau malah meninggalkan dia dan mengejar aku. Mau apa kau mengejarku? Mau pamerkan kepandaianmu? Mau membunuh aku? Siluman kecil beberapa kali membuka mulut akan tetapi terpaksa menutupkannya kembali karena dia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk memelah diri. Kata-kata yang keluar dari mulut yang manis itu seperti memerobotnya anak panah yang dilepas dari busur sakti. Dia kini menghela nafas lega setelah darah itu menghentikan serangan-serangannya dan dia mengangkat muka memandang gadis yang bertolak pinggang itu, sikapnya sama sekali tidak takut bahkan menantang, padahal sudah jelas bahwa gadis itu telah dikalahkannya, sungguh pun harus diakui bahwa tidak mudah mengalahkan darah yang ternyata memiliki ilmu silat yang amat tinggi dan aneh itu. Baru sekarang siluman kecil merasa serba salah dan canggung. Aku tidak mengejarmu, Nona, akhirnya dia berkata singkat. Dusta kau dan tiba-tiba gadis berpakaian hitam itu telah menyerangnya kalang kabut. Siluman kecil cepat mengelap ke sana kemari sambil berkata, Nona, aku tidak ingin berkelahi. Akan tetapi W.E. Lee tak memberi kesempatan kepadanya dan terus mendesak dengan pukulan-pukulan yang mendatangkan angin dasyat dan amat berbahaya. Siluman kecil menjadi repot juga dan terpaksa dia meloncat tinggi dan jauh untuk menghindar, lalu dia melarikan diri karena memang dia tidak ingin berkelahi hanya karena perbedaan pendapat tentang diri cuilan dan tentang kejar-mengejar itu. Mau lari kemana kau, W.E. Lee membentak dan mengejar. Namun pada saat itu muncul bayangan orang di balik pohon dan terdengar bentakan halus menegur darah berpakaian hitam itu. W.E. Lee, jangan kurang ajar. Kembalilah. Eh, subuh gadis berpakaian hitam itu berseru kaget dan girang. Si Luman kecil cepat lari akan tetapi dia masih sempat menengok dan melihat bahwa yang disebut subuh oleh gadis itu adalah seorang wanita yang sangat cantik dan dia seperti pernah melihat wajah itu. Akan tetapi dia tidak ingin bentrok dengan wanita cantik itu yang tentu memiliki ilmu kepandayan yang lebih hebat lagi daripada si darah galak, apalagi karena memang tidak ada permusuhan apa-apa di antara mereka. Maka si Luman kecil lalu mempercepat gerakannya dan tubuh yang berpakaian dan berambut putih itu kelihatan melayang cepat sekali di atas lapangan rumput, diikuti oleh pandang mace dua orang wanita guru dan murid itu penuh kekaguman. Fajar telah menyingsing ketika si Luman kecil tiba di pintu gerbang kota Angang, di dekat tapal batas Provinsi Honan dan Hopi sebelah utara. Di depan pintu gerbang telah menanti banyak orang, yaitu sebagian besar adalah orang-orang luar kota Angang yang hendak memasuki kota itu, menanti sampai dibukanya pintu gerbang oleh para penjaga. Munculnya si Luman kecil tentu saja mendatangkan rasa heran di antara mereka, karena keadaan pendekar ini memang aneh. Pakainya putih dan rambutnya juga terurai putih, sebagian menutupi mukanya sehingga menyembunyikan sebagian besar wajah yang tampan. Akan tetapi, di antara semua orang itu, ada seorang wanita muda yang selalu memandannya dengan alis berkerut dan sinar matu yang tajam penuh selidik, kelihatan jelas bahwa wanita ini mencurigai dan memperhatikan semua gerak-geriknya. Si Luman kecil tentu saja merasa tidak senang dan tidak enak, akan tetapi dia diam saja dan berdiri di sudut yang agak gelap. Wanita itu berpakaian serba hijau, menuntun seorang anak kecil berusia 4 tahun, dan wanita itu sendiri berusia kurang lebih 20 tahun dengan wajah yang cukup cantik dan membayangkan kegagahan. Ketika pintu gerbang dibuka tak lama kemudian, si Luman kecil cepat menyelingap masuk dan mencari sebuah warung makan untuk sarapan dan menghangatkan badan di pagi hari yang cukup dingin itu. Sebuah warung baru saja dibuka dan masih kosong belum ada tamunya seorang pun. Cepat dia memasuki warung ini dan memesan masakan bubur ayam dan air teh panas. Akan tetapi, selagi pelayan menyiapkan pesanannya, masuklah tiga orang laki-laki muda ke dalam warung dan mereka itu bercakap-cakap dengan suara lantang. Loh Chiang, kenapa engkau tidak ikut memasuki pemilihan jago itu? Siapa tahu, engkau akan terpilih dan kelak menjadi seorang panglima besar, seorang jenderal sehingga aku yang menjadi sahabatmu tentu takkan kau lupakan, hahaha. Enak saja kau bicara, aseng. Yang dipilih adalah orang-orang yang punya ilmu tinggi untuk menjadi pengawal gubernur sendiri, dan yang terpandai akan memperoleh kedudukan istimewa. Maka tentu akan muncul banyak sekali orang sakti. Aku ini apa? Hanya bisa sekedar menggerakkan tangan seperti monyet menari. Kalau saja aku mempunyai kepandai yang seperti pendekar siluman kecil yang disohorkan orang itu, nah, siluman kecil memutar duduknya membelakangi mereka, dan ketika pelayan datang mengantarkan bubur dan air teh yang dipesannya, dia mulai makan bubur yang masih mengebul panas itu. Tiga orang laki-laki itu masih bercakap-cakap ramai akan tetapi tiba-tiba percakapan mereka terhenti ketika ada rombongan orang memasuki warung itu. Siluman kecil melirik dan melihat bahwa wanita muda berpakaian hijau yang tadi dijumpainya di pintu gerbang menuntun seorang anak kecil, akan tetapi kini tidak lagi menuntun anak itu, memasuki warung diilingkan oleh lima orang laki-laki yang bersikap hormat seolah-olah mereka adalah pengawal-pengawal wanita itu. Begitu mengambil tempat duduk, tak jauh dari tempat siluman kecil, dengan suara lantang wanita itu memanggil pelayan, kemudian berkata setelah melirik ke arah tiga orang laki-laki muda dan siluman kecil, pelayan, hidangkan masakan yang paling istimewa dari warungmu ini, dan arak yang hangat dan paling baik. Suguhkan kepada semua tamu atas namaku, aku yang akan membayar semua yang dimakan para tamu di pagi hari ini. Tiga orang laki-laki muda itu menoleh dan mereka menjadi gembira, lalu bangkit berdiri dan menjurah ke arah wanita itu. Seorang di antara mereka berkata, Kau Nio, banyak terima kasih atas kebaikan wanita itu hanya membalas penghormatan mereka sambil tersenyum dan tiga orang laki-laki itu kembali duduk dengan sikap gembira. Akan tetapi siluman kecil tentu saja merasa sungkan dan dia berkata dari tempat duduknya, harap Tuan Nio tidak perlu repot, saya hanya makan bubur dan air teh, dan akan saya bayar sendiri. Terima kasih atas kebaikanmu. Ahaha, tidak mengapa, sobat. Hari ini adalah hari ulang tahunku dan sudah biasa setiap ulang tahun, aku membayar makanan semua tamu di suatu warung seperti ini, kata wanita itu dengan sikap gembira. Melihat sikap dan mendengar kata-kata ini siluman kecil dapat menduga bahwa wanita ini sudah biasa hidup di dunia Kang Ong sehingga tidak canggung lagi berhadapan dengan orang, bahkan laki-laki asing. Dia tidak mau berbantah dan agar tidak menarik perhatian wanita ini yang sejak di pintu gerbang tadi memandangnya penuh kecurigaan, maka dia tidak membantah lagi dan ketika hidangan disajikan oleh pelayan, dia makan dengan diam-diam dan berusaha sedapat mungkin untuk menyembunyikan mukanya. Wanita itu sendiri pun tidak memperhatikannya lagi dan makan minum bersama lima orang laki-laki yang mengiringkannya tadi, sedangkan tiga orang laki-laki muda yang merupakan rombongan lain tadi agaknya mempergunakan kesempatan selagi ada orang yang mau membayar makanan mereka, memesan lagi masakan-masakan dan minuman arak, agaknya ingin mabuk-mabukan di atas biaya orang lain. Siluman kecil cepat menyelesaikan makannya dan selagi dia hendak bangkit, tiba-tiba dia melihat ada seorang pemuda memasuki warung. Hatinya tertarik sekali melihat pemuda ini yang berkulit putih dan berambut coklat tua, seorang pemuda berbangsa asing atau sebangsa orang barat yang akhir-akhir ini banyak dilihatnya di kota-kota besar. Sumui pemuda asing itu berseru sambil menghampiri meja rombongan wanita berbaju hijau tadi. Ah, Suheng, kau baru datang. Wanita itu pun berseru ketika pemuda asing itu menghampiri mejanya. Lima orang pengiring wanita itu kelihatan bersikap hormat, berdiri dan mempersilahkan pemuda asing itu duduk, mengambilkan bangku kosong dan tidak mengeluarkan kata-kata. Pemuda asing itu lalu berbisik kepada wanita berbaju hijau, Sumui, dia kulihat di luar dusun, sedang menuju ke sini, sendirian. Wanita muda itu kelihatan terkejut, akan tetapi lalu berkata, Hem, tidak aku sangka begitu cepat dia datang. Akan tetapi kita tidak usah mempedulikan kedatangannya. Betapapun juga kita belum pernah mengenal dia. Kita duduk saja di sini merayakan berhasilnya usahaku, Suheng. Oh ya, mari ku perkenalkan engkau kepada tamu-tamu kita yang ku jambu untuk merayakan hari ulang tahunku. Dia bangkit berdiri dan menghadap ke arah meja tiga orang pemuda tadi. Cui, ini Suheng saya, dan cuwi bertiga adalah wanita itu memperkenalkan. Saya Makot Chiang. Saya Kam Seng. Saya Kam Tiong. Tiga orang pemuda itu memperkenalkan diri dengan suara lantang. Pemuda asing itu menjura dengan hormat dan mengikuti semuanya menghadap ke arah siluman kecil. Sobat, Suheng ku ingin berkenalan denganmu. Bolehkah kami mengenal namamu yang terhormat? Wanita baju hijau itu bertanya kepada siluman kecil. Pendekar ini menundukan muka, membiarkan rambutnya menutupi mukanya. Sebetulnya dia tidak ingin berkenalan dengan siapapun juga. Akan tetapi baru saja dia telah makan hidangan orang, maka tidaklah enak kalau tidak menjawab. Lebih baik memperkenalkan diri dan cepat pergi dari situ, dikitnya. Namaku? Hem, panggil saja aku siluman kecil, jawabnya pendek. Uguh-hukh seorang di antara tiga pemuda itu terbatuk-batuk karena makanan yang sedang ditelannya itu menyangkut di kerongkongannya ketika dia mendengar ini. Mereka terbelalak menoleh ke arah siluman kecil yang hanya dapat mereka lihat punggungnya. Sedangkan wanita baju hijau dan suhengnya itu pun memandang dengan matel, terbelalak kaget, akan tetapi kerut alis mereka menunjukkan bahwa mereka itu masih ragu-ragu. Memang sejak berjumpa di pintu gebang, wanita baju hijau itu sudah menaruh curiga kepada siluman kecil dan sudah menduganya bahwa pemuda yang berambut putih dan bersikar aneh itu tentu bukan orang sembarangan. Bahkan di dalam warung ini si wanita baju hijau sengaja mencari jalan untuk berkenalan dengan pemuda rambut putih itu. Akan tetapi begitu mendengar bahwa dia itu adalah siluman kecil, tentu saja dia meragu dan tidak mudah percaya begitu saja. Siluman kecil sendiri setelah memperkenalkan namanya sudah hendak bangkit dan pergi, akan tetapi pada saat itu terdengar suara gemuruh dan derap kaki kuda menuju ke depan warung. Seorang pelayan yang tadi berada di luar tergopoh-gopoh memasuki warung dan langsung menemui pemilik warung yang duduk di belakang meja. Selaka, rombongan pembunuh dari perkampungan nelayan itu datang. Pemilik warung menjadi pucat mukanya dan semua pelayan juga lari bersembunyi. Melihat ini, siluman kecil tidak jadi pergi dan duduk kembali dengan tenangnya, menunduk dan mereguk arak di dalam cawan araknya. Wanita baju hijau itu, bersama suhengnya dan lima orang pengiringnya, juga tiga orang laki-laki muda yang sudah agak mabuk, semua menengok ke arah pintu warung. Dengan menimbulkan suara hiruk pikuk masuklah 20 orang lebih yang bersikap gagah dan kasar, dipimpin oleh seorang kakek yang pakaiannya gemerlapan mewah, pakaian seorang hartawan besar. Dengan matanya yang kelihatan makin sipit karena teraling sepasang pipi yang gemuk, kakek ini menyapu ruangan warung dengan pandang matanya, kemudian dengan gerakan kepala dia memberi perintah kepada tangan kanannya sebagai pemimpin rombongan, yaitu seorang laki-laki bermuka hitam yang bertubuh tinggi. Laki-laki hitam ini dengan lantang lalu berkata kepada pemilik warung yang masih duduk di belakang meja dengan muka pucat dan agaknya dia telah lumpuh saking takutnya sehingga tidak sempat pula menyembunyikan dirinya seperti yang dilakukan oleh para pelayan. Hai, pemilik warung, sudah berbulan-bulan engkau tidak pernah menyerahkan hasil tangkapan ikan kepada kami, ya kata si muka hitam dengan muka menyeringai dan ada suara menggertak. Pemilik warung itu menelan luda beberapa kali untuk mengusir rasa takut yang tiba-tiba mencekik lehernya sebelum dapat menjawab, saya, saya adalah pengusaha warung, harap maafkan, saya tidak lagi menangkap ikan. Bohong si muka hitam menghardik, suaranya keras sekali membuat si pemilik warung menjadi makin ketakutan. Siapa yang tidak tahu bahwa engkau adalah bekas nelayan yang pandai? Engkau masih mempunyai lima buah perau dan engkau menyuruh orang-orangmu mencari ikan-ikan tetapi hasil ikan-ikan yang baik dan besar kau suruh bawa ke sini, hanya yang kecil-kecil saja kau suruh menjual kepada kami. Berani kau menyangka? Gemetar seluruh tubuh pemilik warung itu. Tidak disangkanya bahwa Boan Wangwe, raja kaum nelayan itu sedemikian cerdiknya, dapat tahu setiap langkah perbuatannya. Maaf, ampunkan saya, saya membutuhkan ikan-ikan baik untuk warung saya. Hahaha sekarang Boan Wangwe, hartawan itu, tertawa. Sudahlah. Sekarang kau keluarkan hidangan dari ikan-ikan yang terbaik, keluarkan semua persediaan masakan dan minuman untuk kami dan kami akan melupakan pelanggaran yang kau lakukan itu. Akan tetapi suruh pergi semua tamu dari sini, kami tidak ingin diganggu. Hei, pelayan. Tambah araknya tiba-tiba terdengar suara si pemuda asing, seolah-olah dia sama sekali tidak melihat atau mendengar apa yang terjadi di situ. Tukang warung itu tergopoh-gopoh mendatangi meja wanita baju hijau itu, lalu berdiri membongkok-bongkok dan berkata gugup, Harap Cui sudi memaafkan saya, harap sudi meninggalkan saja warung ini dan, dan Cui tidak usah membayar harga semua makanan dan minuman tadi. Hem, apa artinya ini pemuda asing itu membentak, sikapnya marah. Maaf, si Oya, warung ini, kini harus melayani Boan Wangwe dan orang-orangnya, saya tidak bisa menerima tamu lain, semua telah diborong oleh hartawan Boan. Tidak peduli yang memborong itu hartawan atau jembel, raja atau petani, dewa atau setan yang bernama Boan atau anjing kera, kami sudah datang lebih dulu dan harus dilayani lebih dulu pemuda asing itu membentak marah. Hayo tambah lagi araknya. Ba, baik, pemilik warung itu menjadi makin ketakutan dan seperti seekor anjing dipukul dia mundur dan mengkeret, lalu berdiri di belakang mejanya dengan bingung, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Sementara itu, si muka hitam pimpinan rombongan pengikut Boan Wangwe itu, telah melangkah maju sambil memberi isyarat kepada orang-orangnya. Meja wanita baju hijau itu dikurung, akan tetapi wanita baju hijau itu bersama suhengnya dan lima orang pengiringnya masih tetap duduk mengelilingi meja dengan sikap tenang. Boan Wangwe sendiri, kakek berpakaian mewah itu, hanya tersenyum lalu dengan enaknya duduk di atas bangku disuduk sambil menonton, mengeluarkan huncwe, pipa tembakau, dan mengisinya dengan tembakau, lalu menyulutnya dengan api, semua ini dilakukan dengan tenang senaknya seperti orang yang hendak menikmati tontonan yang menarik. Siapakah kakek ini? Di bagian depan telah kita ketahui bahwa kakek ini adalah seorang bekas bajak laut yang berkepandayan tinggi, dan yang sekarang ini telah menjadi seorang hartawan, seorang pedagang ikan yang melakukan pemerasan terhadap semua nelayan, melepas suhuang panas, dan juga memaksa semua orang nelayan untuk menjual hasil tangkapan mereka kepadanya, tentu saja dengan harga murah dan dia mempunyai banyak anak buah yang disebarnya di belasan buah dusun-dusun di sepanjang sungai Huanghou. Hartawan si Boan ini dikenal sebagai raja kaum nelayan, dan ia merupakan seorang tokoh kaum sesat yang tidak saja kaya raya dan berani mengeduk saku demi untuk membantu segolongannya, tetapi juga memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Seperti telah diceritakan di bagian depan, di waktu Ketua Huanghou Kui Li Longpang mengundang para kaum sesat untuk mengadakan pertemuan di lembah, Boan Wangwe juga tidak ketinggalan dan menjadi seorang di antara para tamu kehormatan. Orang bule, agaknya engkau sudah bosan hidup. Hayo lekas engkau dan teman-temanmu merangkak keluar kalau tidak ingin kami seret keluar sebagai mayat bentak si muka hitam. Bersama semuanya masih enak-enak menggunakan sumpit dengan tangan kanan untuk menyumpit daging ini atau sayur itu, membawa ke mulut dan memakannya dengan tenang. Mendengar bentakan itu, pemuda asing yang dimaki orang bule itu menoleh, lalu berkata acuh tak acuh, hendak kulihat siapa yang akan mampu menyeret aku keluar. Keparat si muka hitam membentak. Dia merupakan salah seorang di antara pembantu-pembantu Boan Wangwe dan dalam perjalanan ini dia bahkan memimpin rombongan itu, maka tentu saja dia marah bukan main mendengar tantangan si pemuda asing. Sambil memaki dia menghantam ke depan, tangan kanan mencengkeram pundak, tangan kiri menjotos ke arah tengkuk. Serangan maut ini kalau mengenal sasaran tentu akan membuat yang diserang roboh dan tewas seketika dengan kepala remuk. Plak-plak, Aungah! Si muka hitam itu terlempar ke belakang dan roboh terbanting keras. Ternyata dengan tangan kanan masih memegang sumpit dan melanjutkan makannya, pemuda asing itu tanpa menoleh telah menggerakkan tangan kirinya, menangkis dua tangan lawan dan mendorong, membuat si muka hitam terjengkang dan roboh. Tentu saja hal ini membuat semua anak buah Boan Wang Wei menjadi marah. Sambil berteriak-teriak mereka bergantian menerjang pemuda asing itu. Akan tetapi sungguh hebat sekali pemuda ini. Dia terus melanjutkan makan minum, ditemani semuanya yang seolah-olah tidak mempedulikan suhengnya di keroyok, dan lima orang pengiringnya pun hanya memandang saja dengan sikap siap siaga. Akan tetapi, sambil melanjutkan makan hidangan di depannya dengan sumpit, pemuda asing itu menggunakan tangan kirinya, menangkis, menampar, menyodok, merampas senjata dan berturut-turut. Para pengeroyoknya itu ada yang terpelanting, ada yang terjengkang dan jatuh tumpang tindih. Boan Wang Wei yang melihat keadaan anak buahnya ini mengerutkan alisnya dan dia menggigit ujung huncuinya, matanya memandang marah akan tetapi dia masih duduk karena melihat anak buahnya masih bangun lagi dan masih mengurung, kini semua mencabut senjata mereka. Lima orang pengiring wanita baju hijau kelihatan bangkit berdiri, merabat gagang pedang di pinggang, akan tetapi wanita baju hijau itu menggeleng kepala. Mereka memandang penasaran, akan tetapi ternyata mereka taat sekali karena mereka sudah duduk kembali sambil memandang pemuda asing yang kini sudah menghabiskan hidangan di dalam mangkoknya. Setelah hidangannya habis, pemuda asing ini bangkit berdiri dengan muka kesal, lalu membalikan tubuhnya menghadapi para pengetungnya. Kalian sungguh manusia-manusia yang menjemukan katanya perlahan dan pemuda ini menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya, kemudian kedua tangan itu diputar-putar di depan dada. Suheng, jangan wanita baju hijau berseru kaget. Akan tetapi kedua tangan pemuda itu sudah terlanjur digerakan, mendorong ke depan dan biarpun dia mendengar seruan mencegah dari semuanya dan sudah mengurangi tenaganya, tetap saja terdengar teriakan-teriakan kaget dan kesakitan dari 20 orang lebih itu. Mereka tidak keroboh, melainkan menggigil kedinginan, gigi mereka saling beradu hingga berbunyi berkeretakan, mulut mereka pun mengeluarkan suara. Hu-hu-hu-hu, dan mereka berusaha mengusir rasa dingin dengan memeluk tubuh sendiri. Keadaan mereka sungguh lucu dan aneh sekali. Siluman kecil merasa terkejut bukan main. Dia melihat betapa keringat-keringat yang tadi membasahi tubuh 20 orang lebih itu, kini tampak membeku, berubah seperti tepung-tepung salju menempel di tubuh mereka. Bukan main, pikirnya. Seperti suat insinciang dari Pulau Es, akan tetapi bahkan lebih ganas. Juga Bu Anwang Wei terkejut dan kini dia bangkit berdiri. Huh pemuda asing itu mendengus. Kalau saja Sumoy tidak mengasihani kalian, tentu sekarang kalian telah menjadi patung-patung beku tak berfernyawa lagi. Bu Anwang Wei sekarang mengeluarkan semua abu dan tembakau dari Hun Chue-nya dan dengan perlahan dia mencabut ujung Hun Chue yang ternyata bersusun dan kini Hun Chue itu memanjang sampai selengan panjangnya. Kiranya Hun Chue itu selain dapat dipakai sebagai penghisap tembakau, juga merupakan senjata yang aneh dan ampuh. Tangan kirinya merogoh saku dan keluar lagi menggenggam peluru-peluru kecil yang segera dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian, dengan mengeluarkan suara menggeram, Bu Anwang Wei menggerakkan kakinya. Tubuhnya yang agak gendut itu ternyata memiliki gerakan ringan dan cepat sekali, melayang melalui atas kepala orang-orangnya yang masih kedinginan, langsung menyerang pemuda asing itu dengan Hun Chue-nya yang panjang. Wut, singgit. Sambaran Hun Chue itu mengejutkan si pemuda asing yang dari suaranya saja maklum bahwa dia menghadapi senjata ampuh yang digerakkan oleh tenaga sakti yang kuat. Maka dia cepat melompat ke samping sambil mengelak, sambil mencabut pedangnya, kemudian balas menusuk yang dapat ditangkis oleh Bu Anwang Wei. Teranggit. Keringgit. Dua kali pedang bertemu Hun Chue dan nampaklah api berhamburan. Keduanya menarik senjata masing-masing untuk memeriksa. Lega hati mereka melihat betapa senjata mereka tidak rusak walaupun tadi mereka merasakan getaran hebat mengiris telapak tangan mereka. Para anak buah Bu Anwang Wei kini mundur dan anehnya, mereka semua kini duduk di atas lantai di sudut ruangan itu, tidak ada seorang pun yang berdiri dan mereka menonton pertandingan hebat antara majikan mereka dan pemuda asing itu penuh perhatian. Siluman kecil juga menonton dengan hati tertarik. Kembali dia merasa kagum karena ternyata bahwa pemuda yang berkulit putih dan berambut coklat itu selain memiliki pukulan yang mirip suat insin siang, juga memiliki ilmu pedang yang amat lihai sehingga biarpun Bu Anwang Wei juga memiliki gerakan lihai sekali, cepat kuat dan aneh, namun kakek ini kelihatan terdesak oleh ilmu pedang si pemuda asing. Hiyaaat! Tiba-tiba pedang itu meluncur dengan gerakan memutar seperti seekor naga bermain di angkasa, bergulung-gulung dengan cepat sekali. Bu Anwang Wei menggerakan huncuenya menangkis dan memutar huncue untuk mengimbangi kecepatan pedang, namun tetap saja dia masih kalah cepat. Beret! Untunglah dia masih sempat menarik lengannya sehingga yang terbabat putus hanya ujung lengan bajunya saja. Akan tetapi hal ini cukup membuat dia terkejut sampai mukanya berubah dan tiba-tiba dia meloncat ke belakang dan menempelkan ujung huncue ke mulutnya. Awas! Suheng wanita baju hijau itu berseru. Pemuda asing itu sudah waspada ketika dari ujung huncue itu menyambar sinar-sinar kehitaman yang mengeluarkan bunyi bersuitan. Melihat benda-benda kecil menyambar ke arahnya, pemuda itu mengelak dan dengan pedangnya dia menangkis. Teringguk, tar-tar. Dua buah peluru kecil yang kena disampok pedang itu meledak dan pemuda asing itu berteriak kaget lalu roboh. Ternyata peluru itu mengandung jarum-jarum lembut sekali yang agaknya beracun, yang berhamburan keluar ketika peluru itu meledak dan ada yang mengenai pemuda bule itu. Suheng wanita baju hijau itu berteriak. Dengan marah dia lalu meloncat ke arah Boan Wang Wei, gerakannya ketika meloncat membuktikan bahwa dia memiliki ginkang yang amat hebat. Seperti seekor burung walet menyambar saja ketika dia meloncat. Akan tetapi Boan Wang Wei sudah cepat menggerakkan huncuenya menangkis ketika melihat sinar pedang meluncur cepat. Teranggit. Kembali nampak bunga api berhamburan dan Boan Wang Wei harus cepat memutar huncuenya karena wanita baju hijau itu ternyata memiliki ilmu pedang yang bahkan lebih hebat daripada Suhengnya. Dan selain itu, lima orang pengiringnya kini sudah mencabut pedang semua dan mengeroyuknya. Boan Wang Wei maklum bahwa kalau dia melanjutkan pertempuran dengan senjata, jangankan dikeroyok enam, melawan wanita baju hijau itu saja sudah kewalahan, maka dia kembali melompat ke belakang dan menggunakan huncue dan peluru-peluru kecil untuk menyerang lawan. Huncue yang sudah berubah menjadi senjata sumpitan itu lalu menyemburkan banyak sekali peluru-peluru kecil. Wanita baju hijau terpaksa harus menangkis, demikian pula lima orang pengiringnya dan terdengar bunyi ledakan-ledakan kecil. Wanita itu menjerit dan bersama lima orang pengiringnya, juga tiga orang muda yang sudah mabuk dan yang tadi menonton sambil duduk di atas kursi mereka, roboh semua tak sadarkan diri. Mereka semua, sejumlah sembilan orang itu, roboh pingsan terkena serangan jarum-jarum halus yang tak tampak oleh mata, yang berhamburan keluar dari dalam peluru-peluru kecil yang pecah dan meledak. Hahaha, kini baru kalian tahu rasa Boan Wang Wei tertawa bergelak. Berani kalian menentang huncue maut Boan Kwei, hahaha sekarang pergilah kalian ke neraka. Dengan iringan suara ketawa anak buahnya yang baru sekarang berani berdiri dengan tubuh masih ada yang menggigil kedinginan, Boan Wang Wei melangkah lebar sambil membawa huncuenya, hendak membunuh tujuh orang bekas lawannya itu. Kini baru siluman kecil mengerti mengapa anak buah Boan Wang Wei tadi semua duduk di atas lantai. Kiranya mereka itu tahu bahwa majikan mereka akan menggunakan huncue mautnya dan mereka sudah lebih dulu bersembunyi dari sambaran-sambaran peluru yang berisi jarum-jarum halus itu. Ketika Boan Wang Wei sudah mengangkat huncue untuk memukul kepala si pemuda bule yang masih pingsan, tiba-tiba ada angin menyambar dari kanan. Dia terkejut sekali, akan tetapi ketika dia menggerakkan huncue ke kanan, pukulan itu lenyap dan kini hawap pukulan menyambar dari kiri. Boan Wang Wei terkejut dan bingung, mengangkat tangan kirinya menangkis. Plak! Nyus! Boan Wang Wei tertegun dan matanya berkejap-kejap heran, menikmati rasa yang amat nyaman dan enak yang dirasainya ketika tangannya bertemu dengan tangan orang yang menghantamnya itu. Tadi dia masih tergetar oleh benturan-benturan tenaga dari si pemuda bule yang mendatangkan rasa dingin sekali, dan sekarang, benturan tenaga ini mendatangkan rasa hangat dan nyaman, nikmat, seolah-olah dia baru saja diserang hawa dingin lalu mendapatkan kehangatan dari perapian atau selimut hangat yang halus. Sukar dilukukiskan rasanya, amat enak dan menyenangkan. Akan tetapi ketika dia memandang ke arah lengan kirinya yang tadi terbentur dengan lengan lawan dan yang mendatangkan rasa nyaman itu, dia terbelalak dan hampir saja menjerit. Ternyata lengan bajunya hancur lebur dan kulit tangannya rusak seperti habis disiram minyak mendidih. Selaka serunya dan dia cepat menoleh ke kiri. Di situ telah berdiri seorang pemuda berpakaian putih dan berambut putih pula. Pemuda berambut putih. Muka Boanwangwe berubah jadi pucat, jantungnya berdebar penuh ketegangan. Apakah ini orangnya yang disebut-sebut di dalam pertemuan di lembah itu? Inikah dia si siluman kecil? Bulu tengkuknya meremang. Tak mungkin tokoh yang mengegerkan dunia kengow itu masih begini muda. Siapapun adanya orang ini, jelas orang ini memiliki ilmu pukulan yang seperti ilmu iblis. Mengerikan sekali. Maka Boanwangwe tidak mau menyianyikan waktu lagi. Cepat dia meloncat ke belakang dan menggunakan huncuenya sebagai sumpitan. Siluman kecil sudah siap waspada karena dia tadi telah menyaksikan sendiri betapa lihai dan berbahayanya senjata sumpitan itu. Dia harus mengelak kalau dia ingin selamat. Sama sekali tidak boleh menangkis, karena justru disitulah letak bahayanya peluru-peluru kecil itu. Sekali ditangkis, peluru akan meledak dan jarum-jarum halus yang agaknya beracun akan menyerangnya tanpa dapat dielakannya lagi karena selain terlalu dekat juga terlalu halus tidak dapat dilihat nyata. Maka begitu ada suara bersuitan dan ada sinar-sinar hitam menyambar, siluman kecil lalu menggerakkan tubuhnya dan dia pun sudah berloncatan ke sana-sini dengan kecepatan yang amat luar biasa. Seperti kilat menyambar-nyambar saja layaknya. Setiap kali berloncatan, dia hanya menggunakan satu kaki saja untuk mengejut tubuhnya, seperti seekor burung bangau berdiri dengan satu kaki. Kaki yang sebuah lagi ditekuk ke belakang. Akan tetapi, loncatannya itu demikian tiba-tiba dan tubuhnya dapat melejit ke sana-sini, mencelat ke kanan-kiri, depan belakang, atas bawah seperti sebuah bola saja melambung ke sana-sini. Cepatnya bukan main karena tubuhnya seolah-olah tidak lagi berloncatan, melainkan melenting ke sana-sini karena memantul kembali. Pertunjukan ginkang yang diperlihatkan oleh siluman kecil ini benar-benar amat luar biasa sekali. Tubuhnya seperti telah menjadi banyak loncat ke sana-sini, jungkir balik, melayang ke atas, menyentuh atap dan menukik turun seolah-olah kepalanya akan menyentuh lantai, lalu membuat salto sampai lima-enam kali berturut-turut, berbalik kembali ke atas, selalu meluncur di antara hujan peluru kecil itu. Kakinya menotol ke sana-sini, menjejak dinding tembok, hingga di atas meja, di atas bangku, melayang lagi ke atas kepala Boan Wangwe, bahkan pernah kaki itu menyentuh pundaknya dan menggunakan pundak lawan untuk mencelat ke lain bagian, terus mengelak. Warung itu menjadi sasaran ledakan-ledakan peluru yang mengenai tembok, meja dan bangku sehingga kini semua pelayan termasuk pemilik warung yang bersembunyi, tidak urung terkena jarum halus dan semua roboh pingsan di atas lantai di mana mereka bersembunyi. Pada saat itu pula muncul seorang laki-laki yang masih muda, usianya kurang lebih 30 tahun. Dia sudah tiba di ambang pintu dan memandang ke dalam dengan metel, terbelalak. Hebat serunya ketika dia melihat tubuh siluman kecil yang melayang-layang. Ahaha dia berteriak kaget ketika melihat peluru-peluru kecil yang meledak itu pecah dan menyebar jarum-jarum lembut yang beracun. Dia melihat banyak orang rebah di lantai akibat serangan jarum-jarum halus itu. Tahan laki-laki ini berseru, suaranya melengking nyaring dan tubuhnya mendoyong ke depan, hampir menelungkup, dan mendadak badannya meluncur ke depan. Cepat sekali, lengan bajunya yang kiri berkibar-kibar dan bergerak-gerak ke kanan-kiri seperti seekor ular yang hidup. Dan semua peluru yang kesasar dan menyambar ke arahnya, semua lenyap seperti tertelan atau tergulung oleh lengan baju itu, kemudian dengan gerakan yang bukan main gesitnya, dia mendekati Boan Wang Wei dan ujung lengan baju yang seperti ekor naga itu bergerak-gerak di depan sumpit dan menggulung semua peluru yang disemburkan keluar, sampai akhirnya habislah peluru yang berada di mulut Boan Wang Wei. Boan Wang Wei terkejut bukan main. Pelurunya sudah habis. Tidak ada lagi yang boleh diandalkannya untuk menghadapi lawan-lawan yang amat sakti ini. Baru menghadapi pemuda rambut putih yang disangkainya tentu siluman kecil itu saja, dia sudah kewalahan dan tak mungkin bisa menang, sekarang muncul lagi orang aneh ini yang dengan lengan baju yang kosong dapat membuat peluru-pelurunya yang ampuh dan berbahaya itu mati kutu sama sekali.